Mural politik di tembok jalanan Ibu Kota kembali mengingatkan warga untuk cerdas menentukan gubernur DKI Jakarta kamis besok. Pada pilgup putaran kedua, warga Jakarta diingatkan untuk tidak mudah tertipu janji manis para calon gubernur. Pesan politik bisa disampaikan dengan berbagai cara. Selain pamflet, sepandut, dan selebaran, sebuah pesan politik juga bisa disampaikan lewat kata dan gambar di tembok-tembok jalanan di Ibu Kota. Pesan pada sebuah mural atau lukisan besar di tembok atau di diing kota belakangan mulai dimanfaatkan sebagai cara untuk menyampaikan pesan politik. Pada kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012, baik pada putaran pertama maupun kedua, mural politik menjadi media komunikasi alternatif di tengah bujuk rayu partai politik menjajakan calon gubernur pilihannya. Seperti mural di tembok jembatan layang di kawasan Cawang, Jakarta Timur ini. Disadari atau tidak, pesan mural ini mencoba mengembalikan kesadaran warga selaku pemilih suara untuk menggunakan hak pilihnya. Tidak mudah terpengaruh janji manis calon gubernur, serta tidak tergoda menjual hak suaranya untuk lembaran rupiah menjelang pencoblosan. Selain sebagai sebuah karya seni, mural juga turut menginspirasi masyarakat yang melihat. Saya asalkan itu masih netral dan itu tidak berpihak sama salah satu calon, oke lah, yang itu berarti kan adil kan untuk kita yang bisa dibilang orang yang rasional ya, itu tuh gak masalah. Boleh-boleh aja sih, sebenarnya jangan saling menjatahkan lah. Mural politik seperti ini memang bukan yang pertama. Sebelumnya, ada mural yang dibuat saat kasus KPK cicak dan buah yang mengemuka. Dukungan moral berusaha diberikan dengan memanfaatkan ruang publik semacam tembok-tembok kosong, maupun piang-piang monorail yang tak terpakai. Budayawan Sujiwo Tejo menilai, kemunculan mural akibat minimnya ruang publik yang tersedia di Jakarta. Main Art Daniel, Christopher Nove, Jakarta